Oke teman-teman sekalian Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video ini saya akan menerangkan bagaimana Cara menjadikan kuas biasa Untuk kita jadikan sebagai Alat tulis kaligrafi yang bagus Di atas triklek atau di atas dinding Dan media lainnya Oke simak video ini sampai terakhir Oke yang pertama kali yang harus kita Sediakan adalah tentunya kuasnya Kemudian Cutter Cutter yang tajam ya Jangan sampai memakai cutter dapur Kemudian langsung saja Kita mulai ke cara Memotongnya Cara yang pertama yaitu Kita tipiskan bagian atasnya Ini kita tipiskan Perlahan ya Kita tipiskan Sampai dia licin Atau rata Untuk menghilangkan Serabuknya Serabuknya Atau ujung-ujung Yang tidak beraturan Sesuka hati ya Sebenarnya Namun Bisa kita Gunakan dengan baik Nah setelah tepi seperti ini Seperti ini ya Kita potong lagi Kayaknya masih belum Potong Sampai tipis Sampai tipis Dan memotongnya ini Kalau bisa Jangan sampai Hanya di satu titik saja ya Dari pangkal ke ujung Seperti ini Seperti ini Kemudian kita Kita pilih Seperti ini Supaya dia bisa Berkentuk lancip Oke Setelah ditipiskan Setelah tipis Baru kita Potong Seperti ini Ya Kita potong Dengan rapi Nah Cara memotongnya ini Kita Sandarkan di atas Kayu Ini kayunya Ya Kita sandarkan Di Sini Ya Kemudian Kita potong Berbentuk Dan tidak lurus Segini ya Kalau bisa Agak miring sedikit Kita potong Kita tekan Panjangnya Bisa Segini Bisa segini Tapi enaknya Gini ya Kalau ini Nanti dia Lembek Apa namanya Nah Begitulah Yang penting Seperti ini ya Agak Kesini Agak Di Di pangkalnya Jangan terlebih Kemudian kita tekan Nah Kalau bisa Ini Karternya tajam Kalau tidak tajam Bisa Dia tidak Bagus Tidak rapi Nah Kita potong Sampai Habis Nah Sudah terpotong Seperti ini Sudah terpotong Baru Setelah itu Kita rapikan Kita rapikan lagi Rapikan lagi Sampai rapi banget Nah Setelah itu kita hilangkan Yang masih Menonjol Yang satu Dan sudah Jadi Bagus Bagus Dan ini sudah bisa Kita Menulis Dengan ini Oke Dan ini sudah Jadi Pena Dari kuas Ya Untuk menulis Karigrafi Nah Dan untuk Tutorial Cara Menulis Di atas Triplik Nanti Kita akan Buat di video Yang terpisah Terima kasih Sudah menonton Video ini Jangan lupa Di subscribe Dan di like Dan aktifkan Loncengnya Supaya Kauan-kauan Bisa melihat Video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa